Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua Coba untuk mengerti Feral dan Wilona ini sering membuat konten bersama Dan mereka sudah nyatakan bahwa Wilfer is back Tapi backnya ini S Pacaran atau temenan atau apa Nah, sebelum berita itu sempat untuk dibahas Berita pernikahan ibunda dari Feral Fena Melinda yang menikahi Ferry Irawan Ini mencuat dan akhirnya mereka berdua resmi menikah Hari ini Atau kemarin kalau kalian nonton saat konten ini ditayangkan Nah, di konten yang terbaru Feral dan Wilona ini tampak mereka ini mengunggah konten yang sama Tapi judulnya berbeda Auranya berbeda, taste-nya juga berbeda Istilah makanan, itu yang satu itu dimasaknya pedas Yang lainnya ini dimasaknya itu manis Jadi kayak berbeda padahal bahannya sama Nah, ada apa sih sebenarnya yang disini? Apakah betul salah satunya bucin? Yang satunya lagi ini masih jaim Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya Kita mulai Dari kartu pertama, apa yang bisa kita lihat? Bahwa ternyata mereka ini berani menunjukkan kebersamaan Dan mereka ini akhirnya mengakui kalau sudah nyari kemana-mana Baliknya ke sini-sini juga Feral sempat dikabarkan bareng sama Ranti Maria Dan banyak lagi Wilona sempat dikabarkan dengan banyak juga Tetapi ternyata itu hanya teman, sahabat, tidak lebih Dan akhirnya mereka balik lagi Dan saat mereka ini bersama Tidak ada yang menandingi kemesraan mereka berdua Sehingga kalau memang seperti ini Ini kan jelas kan artinya Tidak kemana-mana balik lagi ke sini artinya apa coba? Siapa yang bucin? Siapa yang jaim? Kalau saya lihat disini Ini sang pangeran ini yang kembali Pangeran ini yang bucin Pangeran ini yang merasakan rasa yang happy banget Dan dari semua unggahan-unggahan kontennya Judulnya Itu tuh judul-judul yang Kita lihat bahwa dia ini menunjukkan rasa cinta Dan benar-benar kayak cinta banget sama Wilona Nah ini Kalau kalian coba urutin kontennya bareng sama Wilona Sejak di Dubai kemarin itu Sampai yang ke sekarang Semuanya kontennya itu tentang bagaimana mereka ini akan bersama Dan seakan-akan mereka ini akan barengan Dan mungkin saja akan menikah nanti Itulah yang kita muncul di benak kita Saat menonton konten dari viral Bramasa ini tadi Tapi berbeda dengan kontennya Natasha Wilona Kalau kita lihat kontennya Natasha Wilona Ini kesannya kayak Ya sudah lah Akhirnya kita bareng Dan kita sekarang Apakah kalian menyebut teman dan sebagainya Terserah kalian Tapi dia menunjukkan kalau dirinya ini dan Feral Itu nyaman untuk bersama Dan walaupun akhirnya banyak perbedaan Di antara mereka berdua Wilona memilih untuk menengok ke arah yang lain Yaitu ke banyak hal yang lebih cocok Di antara mereka berdua ini tadi Nah untuk kalian sendiri Kira-kira lebih banyak perbedaan Atau kesamaannya Kalau kalian mau menanyakan sesuatu Silahkan hubungi nomor di bawah ini Tapi apalagi Yang kita lihat Yang kita lihat walaupun mereka membuat konten seperti itu Mereka upaya mereka untuk bersama Ini sebenarnya adalah sebuah juga bukti Bahwa jurang di antara mereka berdua ini masih mengangat Bahwa dua keluarga ini tadi Itu belum merestui kalau mereka ini akan bersama sebagai sepasang kekasih Yang akan merencanakan untuk menikah nanti Seakan-akan kalau ya di layar kaca silahkan Bikin konten silahkan Mau sayang-sayangan silahkan Tapi jangan serius ya Karena kayaknya kita masih berbeda disini Dan ini masih sangat terasa Masih kayak ada sebuah gap saat mereka ini bersama Seakan-akan kalau itu hilang Ini bener-bener nempel Kayak bener-bener udah gak akan ada terpisah Tapi kalau ada ini Kesannya kayak kita itu jadi ada gemes Ada selatwal yang belum dapet gitu Tapi ini mungkin yang membuat orang-orang juga penasaran Dan selalu menunggu kebersamaan mereka berdua Bener gak sih? Eh stop 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 dulu sebentar Untuk kalian semua Yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis Kalian salah Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya Atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan Dan biarkan kartu-kartu saya disini Mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan Yang terbaik untuk saat ini dan mendatang Dan saya jamin ini semua akan private Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya Apapun permasalahannya Karena saat sebuah masalah terjadi Sebenarnya sebuah solusi itu menanti Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian Akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya Dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian Hubungi segera nomor di bawah ini Dan pastikan nomor ini saja Dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan Apapun yang kalian alami Semoga informasi ini bisa membantu kalian Mecahkan permasalahan kalian Oke lanjut ke konten yang berikutnya Yang kalau saya lihat dari kacamata pria Mungkin saja Feral disini menunggu pernikahan antara mamanya dengan Feral Irawan ini tadi Akan membawakan kebahagiaan sehingga mungkin saja mamanya akan merestui Dan jika mamanya merestui mungkin saja keajaiban akan terjadi Entah apa itu Tapi harapannya disini adalah kebahagiaan yang diberikan Feral kepada mamanya Dan saat melihat mamanya ini bahagia Semoga juga akan bisa diberikan oleh mamanya Kan berulang kali Feral ini katakan Aku akan bahagia asalkan mama bahagia Seakan-akan kalau aku bahagia Mama bahagia juga atau enggak Nah ini kayak satu hal yang dibalikin tapi enggak tahu Kayaknya mama Fena ini enggak ngeh-ngeh juga Padahal kalau dia memberikan restu Saya yakin kok ini bisa bareng Dan ya saya pikir kalau keluarga cewek itu nungguin cowok kan Sedangkan cowok nungguin restu mamanya Dan yang membuat saya yakin kalau mereka ini akan bersama adalah Karena waktu ini berlalu sangat cepat banget Rasanya kayak baru kemarin mereka berdua bikin video klip yang terus dua-duanya jadi tua itu loh Nah ini tuh kelihatan banget bahwa Wilona pun itu menanti dan menunggu Feral Karena dia enggak juga serius dengan satu cowok pun Padahal kalau di lady antrian ini waiting listnya tuh banyak Natasha Wilona ini ditaksir oleh anak-anak konglomerat Paling enggak di Jakarta Barat dan Utara Jadi kalau istilahnya kita ngomong cewek keturunan Tionghoa yang paling beken Kayak Natasha Wilona ini 10 tahun yang lalu tuh mirip Sandra Dewi lah Cewek Chinese Tionghoa gitu Yang terkenal dan cantik dan dielu-elukan Dan cowok-cowok Tionghoa itu juga pasti akan ngantri tuh di belakangnya itu tadi Untuk menunggu siapa tahu akan berhasil Tetapi Pangeran Feral masih tetap ada di hati Dan belum ada sepertinya yang akan menyamai Nah kira-kira ini mau sampai kapan? Hal seperti ini? Kita tunggu saja karena sepertinya tahun ini semua jawaban akan segera muncul Dan benar saja di tahun ini kalau saya kira sih semuanya akan intens Kita akan lihat take it or leave it-nya ini di tahun ini Beneran akan kejadian atau enggak sama sekali Enggak sama sekali bukan berarti mereka putus hubungan ya bukan Tapi maksudnya ini akankah cinta atau hanya akan sahabat? Kita akan lihat di tahun ini dan kita semua akan jadi saksinya Semoga sisa 8-9 bulan kebelakang ini akan lebih baik dan go feral Ayo kamu pasti bisa Apalagi kalau saya rasakan ini sepertinya di tahun ini Kayaknya kok akan ada sinetron mereka berdua ini bareng lagi Nah boleh kalian sebut saya halu atau saya disini apa Tapi ini satu hal yang saya rasakan Ini satu chemistry yang saya kayaknya bisa dapatkan Mungkin saja para empu-empu sinetron ini tadi melihat mereka berdua ini bareng Terus melihat chemistry mereka pengen bikinin lah Apapun itu kayak sinetron comebacknya mereka Dan ini akan jadi sesuatu yang mungkin akan besar Dan akan mengarahkan itu tadi ke kiri atau ke kanan Nah kita akan lihat nanti Dari situ seharusnya semua akan jelas Dan memang kayaknya di tahun ini Wilona akan menentukan serius Kepada hubungan yang menuju ke pernikahan Jadi sepertinya hubungan-hubungan yang kemarin ini itu sudah dilewatkan Karena masa mudanya di tahun ini dia akan menuju serius Dan ini pun sepertinya adalah satu hal yang dia sudah berpikir Satu-satunya cara agar keluarganya ini tadi juga kan Selama ini dia breadwinnernya kan Yang mencarikan nafkah untuk keluarganya ini kan Wilona ini tadi Dia berpikir bahwa naiknya dia ke tahap berikutnya dari kehidupannya Ini akan menaikkan juga tahap keluarga ini ke kehidupan yang berikutnya Nah apakah ada skenario Feral Bramasta di situ kita nantikan Tapi gak usah lama-lama karena 8-9 bulan ini akan segera kelihatan Dan perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa antrian Wilona ini panjang Jadi akan lebih banyak kalau saya bilang ini pesaing di sisi Wilona Kalau Feral ini kan mainnya sama cowok-cowok keker-keker maco-maco gitu Jadi kayaknya gak usah khawatir dia akan dideketin sama cewek lain Kecuali memang harus ada projek sinetron atau apa Jadi Feral ini masih boys banget Gaulnya juga sama boys-pois disini yang Kalau saya pikir sih gak akan ada cewek-cewek yang lain Tapi Wilona ini kayaknya antrian panjang Mengular sama kayak antrian masuk ke Holy Wings Ini adalah satu hal yang harus benar-benar Feral perhatikan Karena jangan sampai nanti tiba-tiba salah satunya Ini ternyata memiliki satu kemampuan tata bahasa yang bagus Untuk membuat hati Wilona ini luluh Dan terus kemudian akhirnya Feral akan kehilangan Wilona untuk setah malamnya Tapi tenang para Wilfer di luar sana Netizen-netizen yang budiman ini pasti akan mendoakan Agar mereka ini bersama Kalau kalian ada yang mendoakan atau enggak Apakah kalian akan hidup bahagia sampai akhir hayat kalian nanti Ataukah jangan-jangan terjadi sesuatu di kehidupan kalian yang akan kalian jalan ini Yuk kita akan bukakan kartunya Silahkan membungi nomor di bawah ini Terima kasih sudah menonton tayangan ini Dan sampai jumpa di tayangan berikutnya Salam untuk keluarga kalian Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!